What's up, school fans? Welcome back to Time Out! Maaf banget. Tapi pasti materi utama untuk kelas hari ini gue akan fokus di dua topik. Yang pertama, Mr. Beban Damien Lee menjadi Mr. Comeback hari ini. Unlikely Hero untuk membawa Suns Comeback mengalahkan Mavericks hari ini. Serta kita membahas tentang debutnya Ben Simmons yang sayir banget hari ini bersama Brooklyn. Guys, jadi itu adalah bahasan utama kita hari ini. Tapi sebelum itu, guys, besok gue mau ngabarin aja nih. Gue mau ngabarin aja kalau besok gue itu akan meliput Amartah Hang Tua melawan Ranspik Basketball jadinya. Jadi pagi-pagi besok gue akan kesana. Semoga gak ada kendala dan semoga diizinkan untuk meliput. Of course, hari ini thumbnail-nya pesanan anak-anak Discord member. Mereka bilang harus Damien Lee thumbnail. Jadi semoga masih bisa 10.000 views ya. Amin. Of course, thank you so much guys for always supporting Time Out setiap episodenya. Kemarin udah nyampe 14.000 lebih. Gue seneng banget. Semoga yang hari ini pun juga bisa menyentuh angka 13 ataupun juga 15.000. Amin. Kalau gitu guys, kita langsung ke comment of the day. Comment of the day hari ini. datangnya dari DK Lesmana yang mengatakan tetap dukung Lakers walaupun squad-nya ampun deh. Kita menunggu guys. Kembung-kembung deh ngomongin Lakers tahun ini ya. Tapi pasti semangat bro DK Lesmana. Pasti yang merasa ini bukan hanya Anda saja kok. Pasti banyak kok yang merasakan ini juga. Dan siapa tau, besok lawan Clippers gue bisa menang. you never know. Besok bisa aja kejutan kan. Ya man, Lakers, kita tau memang abis kalah main sama goals the worst. man, ini baru game pertama guys. Tenang aja. Tetap hang in there. Oke fans, Lakers fans. Ya, Lakers fans tuh masih mending men. sekarang itu masih ada LeBron, masih ada AD. Gue dulu jaman belain Clippers ya. Gue harus support Chris Kamen. Harus support Zelko Rebracha. Quinton Rose. Wah gila lo ya. Gak ada yang tau kalau itu nama-nama itu ya. Tapi masih mending lah. You should feel better, Lakers fans. Daripada gue dulu pas ngalamin masa susahnya Clippers. Dan besok, gue gak akan lupa kalau besok Lakers menang, gue akan tepat di janji gue. Gue akan bikin time out dengan Jersey Lakers. Oke, DK Lesmana, thank you so much for the comment. Dan hari ini, gue jujur gak keburu cari Rock and Troll. So, gue nanya gonna skip Rock and Troll. Kita akan langsung ke materi utama kelas hari ini di mana Mr. Brebon, Damian Lee berubah jadi Mr. Comeback. Dia hit an off balance shot tadi untuk bawa Suns menang. 107, 105. Big window for the Suns. Dan mereka bisa prevent memesnya. Meme-nya. Luka don't just ngeliatin Devin Booker viral lagi hari ini. Kalau hari ini mereka kalah sih udah pasti tuh meme yang itu pasti akan viral. Gue yakin banget. But yeah, unlikely hero. Siapa yang bisa prediksi kalau hari ini Sus akan digendong sama Damian Lee di quarter keempat. Mr. Comeback took over the game. Dia skor semua 11 poinnya di quarter keempat. 3x 3 poin. Dan terakhir itu gilaman tough shot over Spencer Dinwiddie. A main defense bagus banget menurut gue. Ya, tembakan itu completed the comeback for the Suns. Mereka tadi sempat ketinggalan 22 poin di babak kedua. Tapi jujur tadi tembakan di Damian Lee traveling si kakinya dua-duanya sempat ngangkat tadi ya. Paul George pun juga sempat nge-tweet tentang hal tersebut. Tapi gak apa-apa. Kita akan tetap celebrate seperti staff celebrate hari ini performancenya Damian Lee. Gila dia teriak-teriak di rumahnya sampai bangunin anaknya si caden sih. Itu ngakak buat sampai dimarahin kayak sama Isha. System carry. Ini sebuah experience yang luar biasa dari seorang Damian Lee. Kita tahu kadang-kadang yang liat Damian Lee tuh kayak wah kayaknya udah gak pantas di NBA. Tiba-tiba sekarang ini dia bener-bener single-handedly gendong timnya untuk bawa menang. So that is the Damian Lee experience. Dan apakah Damian Lee ini upgrade dari seorang Jake Louder? Let me know guys di comment section below. but I guess he got that championship DNA dan dia mencoba untuk menolarkannya ke tim ini. Jujur tadi gue kira udah kalah sih si Suns setelah si Christian Wood tiba-tiba on fire 16 poin secara beruntun kalau dikasih shock sama si Christian Wood tapi ternyata wah di comeback guys. Ya I think the reason mereka kalah juga Dallas ini gara-gara Christian Wood juga sih kalahnya sih. Christian Wood 25 poin lalu 4 dari 7 3 poinnya tapi yang aneh banget dia 3 poinnya bagus tapi free throw-nya guys free throw-nya kacau banget free throw-nya 3 dari 10 jadi temen-temen gue jadi pembedanya di pertanyaan kali ini but eh kredit dong untuk Monty Williams great decision mereka dia gak balikin Chris Paul lagi Chris Paul hari ini pasif banget mainnya ya dia membiarkan Booker yang control the game gue seneng banget dengan hal tersebut Booker kekuatan 4 cakep banget sih dia bener tau ya kalau dia harus feed the hot hand dia feed si Damon Lee lalu juga Cameron Payne decision-nya bagus banget sih decision-nya diambil sama Booker hari ini di quarter keempat bagus banget dia juga ada beberapa key basket man untuk si Suns Booker hari ini seneng 28 poin 9 asis dan hanya 2 TO aja di game ini padahal di quarter keempat dia adalah primary ball handlernya and yeah that is that's the biggest key sebenernya gue mereka gak maksain untuk balikin si CP3 mereka close the game dengan campaign Booker Damon Lee Michael Bridges dan juga DeAndre Ayton Luka hari ini 35 poin 9 rebound dan 6 assist sayangnya tadi terakhir 3 poinnya at the buzzer gak masuk ya anehnya stats itu si Dallas ini selalu kalah sih kalau regular season mereka tuh kalah kalau gak salah their last 10 meetings jadi 10 game terakhir Dallas sama Suns itu dibenangin Suns semua di regular season wow that's just a wild stat tapi Keith hari ini juga membuat rotasi yang sedikit aneh menurut gue dimana dia malah close the game with Maxi Maxi Kleber dan Maxi Kleber gak bisa nahan DeAndre Ayton sih ya gue rasa memang Keith masih raba-raba untuk rotationnya dia tapi men Wood Christian Wood harus main dari 24 menit gak bisa sih Wood cuma main 24 menit I know he's not a good defender tapi dia masih tangannya panjang dan juga dia bisa support untuk offense Dallas juga so nyesek sih hari ini menurut gue Dallas kena comeback sama Suns so itu dari game-nya Dallas sama Phoenix Suns sekarang kita akan pindah ke Brooklyn Nets yang hari ini terpilih menjadi sayur of the day setelah mereka kalah 130-108 dari New Orleans Pelicans at home Kevin Durant jinx timnya sendiri kayaknya kemarin kalau gue gak salah ya dia tuh sempet interview lalu mengeluarkan statement bahwa mereka mau beat the shit out of the Pelicans eh yang kejadiannya malah kebalikannya guys I know ini masih game pertama of course masih belum ada Joe Harris masih belum ada Seth Curry tapi gue tetep khawatir kalau Brooklyn Nets ini kayaknya akan seperti Lakers nih mereka tidak bisa keluar dari isunya mereka last season masih sama aja sih masalahnya mereka mereka kalah rebound 61-39 gak bisa stop fouling lalu lack of effort and of course di dalam paint area mereka dibantai sama frontcourtnya New Orleans Pelicans Nash juga masih miskin taktik kok kata coach Justin masih berharap untuk Durant bisa selalu ISO lalu juga bell them out itu masih kelihatin banget di game kali ini their ball movement just so bad padahal di dua game preseason mereka-mereka ada satu yang ball movement bagus banget tapi ternyata itu gak tau kemana dan KD hari ini 32 poin Paddingles 16 poin off the bench dan Nick Klasson double-double 13 poin dan 10 rebound sayangnya mas Kyrie mas Kyrie hari ini mainnya kayak mau minta di trick Lakers mas Kyrie hari ini 15 poin 6 dari 19 field goalnya dan mereka pun juga bingung siapa sih yang mau jadi poin guard siapa kira-kira yang mau bawa bola karena tadi gue lihat ya Ben Simmons bawa bola terus sampai tengah 8 dikasih aja boleh ke Kyrie sudah Kyrie yang ngolah ini role-nya untuk Nets masih harus diperjelas si Steve Nash Ben Simmons man awful awful debut untuk Brooklyn Nets dimana dia 4 poin 0 dari 2 free throw-nya 5 rebound 5 assist dan juga foul out dalam 23 menit to be fair of course Ben Simmons pasti masih butuh waktu setelah dia harus healing dari mental problemnya dia dan juga back problem I know dia butuh waktu untuk get into his rhythm but man kalau lu lihat hari ini he's a liability untuk offense Nets dia beneran gak mau even drive gak mau lihat ringnya untuk offense sih it's gonna be a long season for the Nets kalau memang dia gak mau nembak dia harus kasih effort yang lebih untuk defense dan juga untuk reboundnya matilah itu yang ngambil Ben Simmons kayaknya di NBA Fantasy Ben harus lebih aktif menurut gue di offense Nets lewat pick and roll ataupun juga dia mungkin mau kasih screen drive to the basket atau create it's something untuk offense si Nets kalau gak Nets kacau kalau Nets mau sukses they need Ben Simmons to be aktif di offense harus involve banget menurut gue itu untuk Nets Nets agak suram mungkin tapi kita lihat kalau ada Joe Harris ada Seth Kri mungkin akan better karena mereka benar butuh shooter sih kalau udah ada Nick Claxton ada Ben Simmons di lapangan kayaknya di pujang mau nge-prick ke siapa kalau di double team ya tapi of course everyone hari ini excited banget untuk New Orleans Pelicans kayaknya udah banyak sekarang bandwagonnya Pelicans siapa yang mau jadi bandwagonnya coba upsellin dulu di comment section di bawah semua hari ini of course fokusnya ke comeback Zion Williamson he was dominating the game dia masih rusty menurut gue dia masih rusty tapi dia 25 poin 9 rebound dan juga 4 steals percaya atau enggak menurut gue ntar percaya atau enggak sama gue menurut gue ntar Zion itu akan easily score 30 poin untuk si Pelicans I'm calling it right now Zion akan menjadi NBA All-Star this season Zion of course kalau kita lihat dia baru selesai comeback dari cenderanya explosive banget dia tuh happy banget I think he's really happy to be back dan itu akan jadi kuncinya sih untuk Pelicans kayaknya juga compact banget dengan temen-temennya very explosive very fast very ya pokoknya very dominating lah di paint area-nya Brooklyn Nets hari ini Pelicans of course with this win put everybody in the league in notice BI Brandon Ingram 28 poin CJ McCollum 21 poin JV he is so big man in the middle 15 poin dan juga 13 rebound although Trey Murphy is he gonna have a breakout season Trey Murphy 16 poin off the bench Herb Jones defensenya luar biasa hari ini jaga KD dimana ada satu yang dia casually ngeblok KD pas lagi 3 poin jadi semuanya keliatan happy they wanna work together and of course they have a great coach in Willie Green so yeah man watch out for those Pelicans gue yakin akan banyak orang yang jagoin mereka sih tahun ini of course itu dari Pelicans melawan Nets sekarang kita akan pindah ke The Mother Rosen yang langsung meledak di game pertama Chicago Bulls wah gue sama Adi salah nih meragukan Bulls The Mark 37 poin 9 asis untuk bawa Bulls mengalahkan Miami Heat 116-108 on the road dan ini canggih loh menangnya mereka tanpa starting backcourtnya gak ada Lonzo yang masih cedera of course gak ada Zach Levine yang masih recovery dari operasinya so Bulls tahun lalu tuh 1 dari 14 1 kali menang 14 kali kalah saat lawan top 4 di Eastern Conference dan hari ini mereka mulai dengan kemenangan nih guys yeah this is a statement win I guess untuk the Bulls The Mark playing like an MVP langsung bener-bener 4th quarter god sih menurut gue dia tiap kali hit mau ngejar pasti ditembak sama si The Mark dan masuk guys yeah Ayo juga nunjukin kalau dia juga an elite point guard in this league dimana dia 17 point and 4 asis lalu Alex Caruso provided the defense for the Bulls hari ini and damn bro Goran Dragic umur 10 sih Dragic Dragic 37 ada gak ya damn man dia mantan tim ini sih jago 12 point off the bench semuanya lawat 3 point just a great pickup I guess untuk The Bulls bener-bener bisa mainnya stabil sih pas ada Dragic juga Nikola Vucevic walaupun struggling hari ini dengan tembak hari ini tapi still dia 15 point dan juga 17 rebound dan tadi terakhir juga di quarter keempat saat-saat crucial dia nembak 3 point masuk and dari hit wuh kalori hancur sih hari ini kalori 1 dari 7 dalam 35 menit he looks slow man today and bam juga he is tank he was tank 5 dari 15 nembaknya tadi kok halnya dia awal-awal 1 dari 10 so just a bad start for the heat yeah not a good look untuk awal season-nya Miami Heat sekarang gue akan touch on beberapa games ini karena kita tau gamenya baik banget pertama what a debut though for Paolo Bancero shout out to Seattle Paolo 27 point 9 rebound dan juga 5 asis first rookie yang bisa mencetak 25-55 sejak Lebron James Majik hari ini kalah sih dari Pistons tipis 113 109 but Paolo was cooking efficient banget nembaknya 11 dari 18 untungnya gue milih dia sebagai rookie of the year solid pick he is a monster dan magic gak salah sih untuk milih dia sebagai number one pick rookie-nya Detroit juga jago-jago guys dimana Jaden Ivey 19 point 3 steals and Jaden Durant double-double 14 point dan 10 rebound apakah dia baby drum bisa jadi sih tapi terakhir tadi Isaiah Stewart nembak 3 point untuk bawa Pistons menang and of course Boogie solid debut juga dengan 24 point temennya Boogie temennya Boyan Bogdanovic ini ada Rudy Gobert mantan temen sih maksudnya solid juga debutnya bersama Timberwolf dimana dia mencetak 23 point dan 16 rebound serta tadi dia satu steal lalu dia running buzzer beater di quarter ketiga Minnesota hari ini menang 115 108 atas ok si Tanda tapi gue super excited banget anak seater lainnya yaitu Jaden McDaniels man remember that name man dia gila sih 19 point 6 rebound 3 steal 2 block dapet pujian dari semua orang hari ini prospeknya cara banget untuk Jaden McDaniels gue lebih excited dengan Jaden McDaniels di tahun ini daripada Anthony Edwards gue nyesel banget sih nyesel banget gue gak interview Jaden McDaniels di crossover orangnya baik banget and he was available kapanpun lo mau interview jadi gue goblok kayak gue sih gue menyesal sekali itu dan timnya Adiani Toronto Raptors hari ini bisa mengalahkan Cleveland Cavaliers 108-105 solid game double digit semuanya untuk starting line up nya Toronto Raptors dipimpin oleh Pascal Siakam dengan 23 point and 11 rebound and Gary Trent Jr hit couple big shots at the end dia 19 point hari ini and of course Donovan Mitchell debut juga bersama Cleveland Cavaliers 31 point keliatan lebih semangat dan lebih happy and of course defensive effortnya lebih tinggi sih bersama si Cleveland Cavaliers tadi Cleveland sayangnya Darius Garland itu cedera matanya sehingga hanya main 13 menit tapi dia hari ini juga awful sih 13 menit udah lima ton over aja dan salah satu game yang paling seru ini adalah hot takes-nya gue yaitu Memphis menang tipis atas Knicks lewat overtime dengan score 115-112 tadi kalau RJ Barrett dan juga Jalen Brunson yang gak sayur menurut gue Knicks bisa banget sih menang sih RJ 3-18 tembakannya sedangkan Brunson 7 dari 18 dan ada beberapa kali dia 3 point gak masuk tadi at the crucial time so sayang banget sih tadi terakhir kena 3 point-nya si Tyus Jones juga akhirnya Knicks Knicks gue belum bisa menang hari ini guys jam warnin jauh sih 34 point 9 asis tapi yang gue paling kaget Santi Aldama 18 point dan 11 rebound dia bisa menggantikan perannya Jalen Jackson Jr yang masih cerah wow man I think I think Memphis got a good one in Santi Aldama man and of course Utah Jazz hari ini kayak salah mode nih kayaknya tiba-tiba jago banget apakah mereka gak mau Victor Hwemba Nyama apakah mereka gak mau tanking mereka hari ini ngalahin nuggits men 123-102 Saxton wow off the bench meledak dengan 20 point Lowry Markkinen 17 point tapi tadi Saxton videonya viral yang dia ancang-ancang dulu sebelum mau lewatin Yoki's that was really entertaining tapi Jazz team ini sih lumayan menarik sih mereka bener gak nyangka kalau mereka tuh akan serius season ini dan Nuggets 3 point-nya hari ini hancur 5 dari 22 mereka belajar dari mereka tutorialnya sama Lakers kayaknya and of course their bench was really bad as well so Yoki's modus sih hari ini statsnya 27 point 6 asis aja udah itu aja sih hari ini untuk Aaron Gordon 20 point tadi so Nuggets kalam aja sih di game pertama agak mengejutkan jadi itu aja sih yang gue ingin bahas untuk hari ini maaf banget timnya Atlanta Hawks belum kebahas tapi Atlanta Hawks hari ini menang atas Yuzun Rockets Dejante not bad double-double dan of course juga 5 steals ya maaf banget timnya belum kebahas dan gue hari ini juga gak sempet cari top stars dan top plays kalau gitu kita masuk ke play of the day play of the day datangnya dari man we gotta go with The Mother Rosen 37 point 14 dari 22 field goal-nya 9 asis 6 rebound and a big win on the road for his balls over Miami Heat so time out geng wah gak nyampe 20 menit loh hari ini time out geng itu dulu untuk ulasannya untuk NBA hari ini hopefully you guys enjoy today's class semoga besok kita akan bikin time out dan juga akan ada video highlights juga didoakan saja and ya thank you so much sudah menuangkan waktunya untuk nonton video ini really appreciate everybody jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen jangan lupa subscribe and jangan lupa untuk support channel ini lewat membership as well and ya once again have a great Thursday night and I will see you guys again very soon peace out everybody bye bye sub indo by broth3rmax